Selamat datang kembali di Time Out Dan terakhir kita akan membahas tentang Azarian Praitya yang akhirnya berlabuh ke Dewa United Jadi itu adalah beberapa bahasan utama kita untuk hari ini sebelum itu guys Oh my god sedih banget sih hip hop kehilangan salah satu figure yang luar biasa menurut gue Kalian semua pasti udah tau salah satu member dari Migos itu take off marini pass away Setelah ada insiden penembakan di Houston katanya Quevo itu sedang arguing tentang basketball Dan sangat disayangkan sekali akhirnya ada yang mengeluarkan pistol jadi sedih banget sih Jujur, jujur I'm not the biggest Migos fans Tapi dulu gue sempet ngikutin mereka pas awal-awal mereka keluarin album Culture Yeah man apalagi lagu Bad and Buji menurut gue itu salah satu lagu terbaik di generasi sekarang ini Dan they changed the whole culture of hip hop Influensi mereka besar sekali Dan jujur aja hashtag for the Indonesian Basketball Culture itu sebenernya terinspirasi dari Migos Karena dulu gue sering dengerin lagunya mereka Kata-kata culture itu nyangkut di kepala gue Dan akhirnya gue gunakan untuk for the Indonesian Basketball Culture Jadi ada dampaknya Migos untuk gue dan juga untuk channel ini So I'm really sad when I saw the tweet kemarin dan the news about Take Off Take Off ini sebenernya secara underrated ya Dia adalah mungkin rapper terbaik di Migos sih menurut gue Jadi hopefully Offset dan Quevo bisa baikkan juga Agar mereka bisa kembali berkarya bareng dan bisa membawa legasinya Take Off ke depan ini sih amin But once again sedih banget sih hip hop kehilangan salah satu bintang mereka And rest in peace untuk Take Off Dan ya kalau gitu guys sebelum kita mulai I would like to say thank you so much guys for always supporting time out Really appreciate everybody Kita masih belum berhenti untuk strik 10 ribunya Jadi kita lanjutkan lagi untuk episode kali ini Agar Pak Dosen happy Untuk comment of the day hari ini gue lewatkan dulu Gue gak nemu comment yang pas dan lucu kemarin ini Tapi gue really appreciate everybody Kemarin ada 185 comment so Really appreciate everybody Ditunggu terus komentarnya di kolom komen di bawah And of course walk and troll Gue juga gak nemu sesuatu yang terlalu lucu banget hari ini So sebelum kita masuk ke materi utama kelas hari ini Gue mau sharenya videonya brownie man Gila brownie ini hampir bikin poster yang luar biasa Ini kok masuk sih auto viralnya yang gila lah menurut gue Dia kan atletisnya makin atletis ya Semakin mirip kayak bapaknya Explosivenessnya Lompatannya tinggi banget sih So I think colleges sekarang ini pasti udah makin tertarik banget sama dia Dan gue penasaran kira-kira dia akan milih college mana Karena semua orang, semua media pasti akan fokus kepada pilihannya brownie sih next year Ya man, hopefully dia akan memilih sekolah yang ada di LA sih nantinya ya Amin So now guys, kita masuk ke materi utama kita untuk kelas hari ini And now let's talk about basketball and let's have some fun Guys, tebakan gue ternyata salah Gue main milih bahwa Doc Rivers yang akan dipecat duluan Tapi ternyata malah Steve Nash duluan Wow Steve Nash kemarin ini bilang kepada Sean Marks Kalau pemainnya udah gak ada yang mau dengerin dia Udah nobody, they don't respond to me Itu kenapa akhirnya kayaknya Sean Marks memutuskan Dan juga bersama Steve Nash Mereka berdua setuju untuk bisa menyelesaikan kerjasama mereka disini Ya man, Nash memulai season-nya Memulai season-nya Nets dengan rekor 2 dan 5 Of course ini dibawah standar-nya Brooklyn-nya Sampai mereka punya superstar kayak KD Kayi Kyrie Irving Of course Ben Simmons as well Ya man Tapi Gue yakin Gue yakin Steve Nash itu happy banget guys Pasti dia lega banget Pasti pulang ke rumah langsung Ambil beer atau ambil minuman apa Vodka atau whisky Wah dia masih di rumah langsung party Langsung lega banget menurut gue Karena sekarang dia bisa tidur dengan tenang Gak usah memikirkan dramanya KD Minta pindah kemarin Summer Gak usah mikirin dramanya Kyrie Gak mau vaksin tahun lalu Gak usah mikirin dramanya Ben Simmons Yang pinggangnya gak jelas mulu gitu Jadi gue yakin dia sekarang ini lega banget sebagai manusia Sebagai human being So I'm very happy untuk Steve Nash Gue yakin pun dia juga masih happy Karena dia masih mendapatkan gajinya juga dari Brooklyn Nets Steve Nash jujur menurut gue Dilakukan secara tidak fair oleh Brooklyn Nets Mereka gak pernah punya squad yang secara full Pemainnya mereka either cedera Atau main tahun lalu Si Kyrie coba bisa mainnya at home kadang-kadang Karena dulu dia gak mau vaksin Lalu KD off season juga minta trade So love drama Belum lagi dramanya Harden dulu dateng Harus hilang Jared Allen Harus hilang Karis Levert Which is Itu yang mau buat Nets hancur menurut gue sih Hilang Jared Allen Hilang Karis Levert That was their worst decision menurut gue And of course Yeah man Tahun lalu 40 Saat lagi gue ngomong-ngomong Belum gue lupa Dia itu tahun lalu 43 line up changes Dalam satu musim bisa ganti 43 line up itu menurut gue sih Agak gila sih Tapi Nash menurut gue Sudah menjalankan Sebisa mungkin Semaksimal mungkin Untuk bisa membawa Brooklyn Nets ini melangkah Di babak playoff Tahun lalu menurut gue ya Sayangnya harus kena sweep aja Sama Brooklyn Nets But sejujurnya he wasn't really bad coach menurut gue Walaupun dia taktiknya gak terlalu banyak banget But really Apa ya Gue sangat respect masih kepada Steve Nash Sebagai pelatih Gue harapkan sih dia akan mendapatkan kesempatan lagi Untuk melatih somewhere in the future Tapi Dramanya Nets Belum selesai guys Rumornya Dari Watch sekarang ini Bahwa mereka akan mencoba mendapatkan Ataupun mendatangkan Imeh Yudoka Kalian tau Imeh Yudoka sedang disuspend oleh Boston Celtics Karena mengelanggar peraturan team And of course Skandalnya banyak lah ya Karena punya hubungan dengan Salah satu employee nya Boston Celtics And of course Nets Gue gak ngerti kenapa Harus memilih si Imeh Yudoka ini Oke gue tau Imeh Yudoka ada hubungannya dengan Nets Karena dulu dia top assistant di Brooklyn Tapi Sean Marks Why bro Ini headlines Udah negatif mulu Dari tahun lalu dulu Negatif PR mulu loh Untuk si Brooklyn Nets gitu Kenapa gak cari yang positif sedikit Mungkin ambil Quinn Snyder yang available Mungkin ambil Terry Stotts Atau mungkin Mike D'Antoni Atau Mark Jackson loh Gitu loh Kenapa harus Imeh Yudoka Yang sedang under A spotlight gitu loh Gue gak ngerti juga sih Sama Sean Marks Gue rasa Sean Marks juga bukan GM yang bagus sih Jalen Brown pun Sudah endorse Dia seneng kalau Imeh Yudoka Ditawarkan kerjakan oleh Brooklyn Nets Jalen tapi emang kairi 11-12 lah ya Kayak ngatnya emang kanya Seperti gue bilang Ya mungkin sebentar lagi Jalen Brown minta di trade ke Brooklyn Nets Tapi gue rasa kayak Ini just a shit show As you guys know Shit show dari tahun lalu Dari Ben Simmons hadir Yuga ada shit show Dari James Harden juga Jadi Aku gak tau Bagaimana mereka akan Survive ini Sezena Obviously hari ini Mereka kalah lagi Di Chicago Bulls Dengan score 18-99 Fansnya Nets Di PHP hari ini Karena mereka sempat Leading Double digit Di third quarter Dan kalian tau Sebenernya Biasanya Kalau sebuah tim itu Mencet pelatihnya Itu next gamenya 70% akan menang biasanya Tapi Nets Kalah Hari ini Gue yakin Somewhere Di sana Steve Nash Lagi minum Whiskey Enak Sambil lihat Nets kalah Pasti dia tertawa Senyum lebar Tuh kan Bukan gara-gara gue Gue yakin banget sih Steve Nash pasti senyumnya Lebar banget Nets kalah hari ini Ya Nets hari ini Di fourth quarter Meltdown Dan dibantai oleh Zach Levine Zach Levine Mencetak 20 dari 29 poinnya Di quarter keempat Dia outscored The whole Nets team In the fourth quarter 2019 Tadi pas Bulls Liat si Levine nembaknya lagi enak Di quarter keempat Mereka pintar banget sih Mereka langsung Kasih bolanya ke Zach Terus Dan mereka Run a play They run a play For Zach Agar dia bisa dapat Open 3 poin shot Padahal kita tau Biasanya di quarter 4 kan Kobol itu yang take over Demar DeRozan Tapi Demar DeRozan Nggak ngerti lah Zach lagi wangi Gak apa-apa lah Karena Demar Hari ini lagi kurang oke 8 dari 21 Tembakannya Dan hanya 20 poin Aja Tapi Eiyo Gila sih Eiyo mainnya keren Malah sih He played an amazing game Eiyo dulu semua Ini 17 poin 4 asis 3 steals Dan tadi ada 2 steal Yang lumayan crucial Menurut gue di quarter keempat So Eiyo Kalau bisa main kayak gini Terus nih Dia harus konsisten Menurut gue sih Dia bisa menjadi Salah satu bintangnya juga Untuk Chicago Bull season ini And of course Kita nggak boleh lupa Dengan Alex Caruso Pacarnya Zara Zara apa kabar Ini pacarnya hari ini Mainnya bagus Apalagi defense-nya Defense-nya mantan banget Dan tadi ada satu yang Hustle play Dia dive man He dive He dive for the ball Apalagi tadi si Joe Harris Kayak rebutan sama Joe Harris Itu bener-bener hustle play-nya Luar biasa banget Salah gue sih Bagaimana si Caruso ini selalu hustle And Of course Caruso hari ini Shut down Kyrie Irving Kyrie hari ini cosplay Jadi Ben Simmons Ben Simmons nggak main aja Kyrie bisa berubah jadi dia Karena Kyrie hanya 4 poin Dan 2 dari 12 tembakannya Kyrie 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 Tapi lagi banyak jadi Perhatian media juga sih Karena dia baru promote Sebuah film Yang anti-sematik sih So Dia juga lagi nggak fokus Kayaknya si Kyrie Tapi ya men Kyrie selalu ada aja drama Sekarang isu yang lagi hot Di Amerika Dia ikutan juga Kyrie Kyrie kapan Tobatnya si Kyrie And Kevin Durant Kasian Kevin Durant Kerja keras sendiri Hari ini 32 poin Royce O'Neill Career high Dengan 20 poin Badanya Brooklyn Ness Belum bisa menang Dan kita akan lihat 48 jam berikutnya Bagaimana Brooklyn Ness Akan memutuskan Siapa pelatih baru yang main Nanti kita akan bahas lagi Of course Di time out Oke berikutnya kita bahas tentang Golden State Warriors Warriors Masih winless On the road Sekarang ini Mereka hari ini 0-4 Setelah kalah Dari Miami Heat 116-109 Warriors secara total Karena ini rekornya adalah 3 dan 5 Dan ini masih November 2 Wah masih 2 November 2022 Guys Mereka udah kalah 5 games Wow What a rough start What a rough start though For the defending champion Last season Mereka menang 21 kali dulu Baru kalah 5 game Dan itu Mereka kalahnya Di bulan Desember 5 gamenya Jadi gimana di Dub Nation Apakah udah saatnya kita khawatir Dengan team Warriors ini Big call though At the end Tadi of course Ada satu play Dimana si Steph Curry Nebak 3 point Tangannya ditosin Sama Jimmy Butler Tapi Eric Spostra Akhirnya call For a challenge Dan akhirnya Di overturn callnya Bill Kennedy Ngomongnya high five lagi Ngakak banget sih But it was the right call Dari peraturannya NBA Memang boleh Seperti itu Yeah It was the right call Tapi Sayang banget tadi Kalau itu sebenarnya Masuk 3 point Steph Curry Kayaknya bisa 4 point play Dan itu punya chance Untuk tie the game And terakhir Gila Jimmy Butler Orang super clutch Menurut gue sih Orang sedikit Nggak merhatiin Seberapa clutchnya Jimmy Butler Hari ini He ice the game Tadi yang dia spin move Depannya Wiggins Gila itu menurut gue For an end one Lalu terakhir Depannya Clay Dia fake dulu Dia fake dulu Dia baru ditembak Sama dia Itu adalah Really Really tough Sama Jimmy Butler Butler hari ini 23 point 8 asis Mike Struss Stays on fire For the Heat Dengan 24 point Off the bench Sayang banget Hari ini Warriors Nggak bisa manfaatin Triple double Steph Curry Curry hari ini 23 point 13 rewan 13 asis Ini merupakan Triple double Ke 10 nya Dalam karirnya Offense Warriors Let them down In the fourth quarter Apalagi Dimana mereka Hanya nyatak 15 point aja Mereka nggak bisa Figure out Zone defense Si Miami Heat Jadi Miami Heat Main 2-3 zone defense Dan kebingungan Warriors Atau bisa mencetak Poin tadi Di quarter keempat Tim yang ada Pull Wiggins Clay And Steph Gila sih Cuma nyatak 15 point 1 quarter sih I'm very surprised And of course Another frustrating night Frustasi banget Untuk second unitnya Si Gonsei Warriors Kalau kalian lihat Plus minusnya Second unitnya Warriors Itu semuanya Minus benchnya guys Semuanya Jadi pas Second unitnya Mulai masuk Di first quarter Langsung di outscore 13 point Oleh Heat Second unitnya Worse Problem banget sih Sekarang ini Apalagi anak Jaxel Yaitu Jordan Pull Jordan Pull Sampai stress Dia tadi Di cold travel 3 kali Sama referee Lagi mental Block nih Kayaknya si Jordan Pull Pull Memangnya lagi ngaco sih 3 dari 10 Hari ini Dan hanya 9 point aja And of course 5 turnovers Dan kalau Mereka pengen Turn around Their second unit Harus mulai Bagus sih Apalagi terutama Jordan Pull Kalau Jordan Pull Mainnya sayur The whole second unit Biasanya juga Ikutan sayur And of course Clay Thompson Not helping Making bad decision Down the stretch Dia agak Suka miring-miring gitu Nembaknya Dan juga Nggak tepat waktu Kayak nembaknya Dia nembak Hari ini kebanyakan Gue 19 kali Karena Steph Hanya nembak Itu 14 kali Sedangkan Wiggins Hanya 12 kali Wiggins lagi bagus Gitu sih mainnya Padahal Harusnya nembaknya Lebih banyak ya Wiggins hari ini 21 point Jadi sayang banget Dia hanya nembak 12 point Dia 8 dari 12 Saya ingat gue Yeah man Sedikit worry Si gue Tentang goal Saya worry Tapi hopefully They're gonna Turn their season Around really quick Bam Was a monster Belum gue lupa Bam ada bio 19 point 7 rebound 6 asis Dan 3 steals Ada 1 Yang di chase Dalam block Jordan Poole Itu keren banget Bolanya ditampul Ke papan So big win Untuk Miami Yang juga masih Struggling Di awal season ini Dan berikutnya Ada Shai Gilgis Alexander Jogu banget sih Untuk OKC Thunder Hari ini dia 34 point 12 dari 18 Tembakannya 6 asis Dan 3 steals OKC hari ini Ngalain oleh No Magic In the battle Of tanking 116 108 SGA Asik banget sih Pull up jump shot Talking trust A bit To the Orlando Magic He is a killer Statsnya dia Season ini All star banget Kalau dia bisa Continue Playing like this I think he should be An all star This season By the way OKC Has a winning record 4 dan 3 Guys So Hari ini Phoenix Juga menang Dari mengalahan Timberwolf Cam Johnson Hari ini Mainnya bagus banget Ya man Itu dari NBA Sekarang ini Kita akan bahas Tentang IBL Dewa United Kedatangan senjata Baru guys Yaitu Azarian Praditya Setelah gagal Mendapatkan Any superstar This season This off season Dewa akhirnya Mendapatkan Beberapa pemain roleplayers Yang sepertinya Akan cukup oke Next season ini Ada Katon Aju Dari Prita Jaya Dan mereka mendapatkan Draft pick Draft pick yang mereka Kasih ingat gue Yaitu Vincent Sanjaya Adit Ini sebenernya Ada rumor Setau gue Kalau dia akan Pensiun Tapi mungkin Tawaran dari Dewa Mungkin sangat menarik Jadi agak susah Untuk ditolak Dan akhirnya Dia memutuskan Untuk kembali lagi Adit sekarang ini Sudah 30 tahun Umurnya And had a rough Year last season With Bima Perkasa Jogja Try them NBPJ itu Averagenya 5 poin per game Dalam 26 menit Per game Kalau gue denger Memang dia ada Beberapa urusan Off the court Sehingga gak fokus Banget di lapangan Tapi hopefully Sekarang semuanya Udah beres Definitely Dia bisa banget Membentuk Dewa Menurut gue sih Dia bisa banget Membentuk Dewa Karena kita tau Kelemahannya Dewa Adalah point guard position Dan menurut gue Adit ini combo guard He's a combo guard And I think He could be a point guard As well Dan dia udah punya Playoff experience Ya boleh dibilang Dia juga pemain yang Veteran Dengan umur 30 tahun Menurut gue Dia kayaknya bisa sih Ditaruh bermain Bersama Kaleb Dan juga untuk use I think he can create For them Main bareng dengan 3 MVP Gue yakin dia akan Fokus semua Akan make sure He will be on top Of his game Adit jatah nembaknya Mungkin akan berkurang Tapi menurut gue Dia bisa fokus juga Untuk jadi defender Seinget gue dulu Waktu di BPJ Saat dia dipegang Mereka coach Dave Itu dia adalah Salah satu defender Terbaik di BPJ sih Jadi Dewa I think Medan satu pemain Yang menurut gue Akan membantu Timnya mereka Next season And seterahir Gue mau bilang aja Selamat kepada Timnas Putri Indonesia Kemarin gue ngakal Pake nama Elite Mereka berhasil menjadi Juara Southeast Asia Women's Basketball League Mereka berhasil mengalahkan Sniper Thailand Dengan skor 65-56 Dan memenangkan Final dengan skor 2-1 Adelaide kemarin Yang kepilih Jadi MVP Dengan Setelah mencetak 12 poin 7 rebound Dan 3 asis Di game ketiga 3 poinnya Lady Men crucial sih Clash banget Di 2 menit terakhir Untuk mematikan sedikit Momentum dari Sniper Dan di menit-menit akhir Juga ada 2 offensive rebound Yang luar biasa Dari Uni Dan juga dari Dita 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 men Dita men I think she could be The best point guard ever Untuk Women's Basketball In Indonesia Oh my god Dribbelnya dia sih Keren banget Yang luar biasa Pasing-pasingnya juga keren Jadi Yang luar biasa Dita akan menjadi Superstar Selain itu Ada Uni Uni sealed the win Dengan 2 free throw Yang sangat clutch Uni selesai dengan 11 poin Henny selesai dengan 11 poin I love Uni's game too Kita tau dia juga Beruruh sembuh Dari cedera Tapi he is Hoping though Gila man He could get to She could Sorry She could get to the basket I love her How I love her game so much So Senang banget sih Bisa liat timnas putri Kemenang ini bisa juara Di sebuah kompetisi Internasional Tanpa Kim Pierre-Louis Jadi Bagus banget Untuk jam terbangnya Anak-anak timnas juga Yang nanti akan Persiapkan diri Untuk Si James Tahun depan ini So Itu untuk berita basketnya Kadang main ini Baik yang request Tentang prediksi Jadi Hari ini Segment prediksi Akan kembali lagi Di time out Gue akan kasih satu prediksi Kalau kalian ingin prediksi yang lainnya Kalian bisa join Membership program Harganya Rp 50.000 Sebulannya Kalian bisa masuk ke Group Discord Prediction Gang Untuk sharing-sharing Tentang prediksi Besok di NBA banyak game I'm so happy Kalau banyak game itu Gue seneng banget Itu ada sebelah pertandingan Wah Clippers besok Minus lima Lawan Houston Rocket Looks really good Tapi gue mau nekat guys Kalau gak nekat Itu gak seru Gue mau nekat Mau milih New York Knicks Minus satu setengah Melawan Atlanta Ini adalah rivalry game Kita tahu lah Sejarahnya mereka Di NBA Playoff Dimana MSG Madison Square Garden Benci banget Sama Trae Young So it should be A very very interesting game Semoga besok Knicks Nggak choke Semoga gak choke Di Madison Square Garden So good luck everybody Nah Sekarang kita masuk ke Top Styles Top Styles hari ini Datang dari IBL Lagi satu biji Yaitu Yesaya Saudale Welcome back from the US Yesaya outfitnya tadi Di airport Keren juga nih Love the sweater And love the duffel bag combo So Ini udah mirip-mirip lah Gayanya Pemain NBA Dan semoga aja Makin lama Akan bikin banyak Foto-foto outfit Pemain IBL Seperti ini Karena ini menurut gue Keren banget sih Ini adalah konten yang Luar biasa banget sih So Itu dari Top Styles Sekarang kita akan langsung Masuk ke Player of the Day Belum masuk ke Player of the Day Baik nanyain gue Kenapa udah gak ada Top Styles lagi Gue Top Styles kadang-kadang suka ngeri Kena copyright Jadi Kayaknya Top Styles Gak akan ada lagi Di time out Jadi kita Akan langsung masuk aja Ke Player of the Day Mungkin kalau Top Styles Nanti gue akan react aja sih Mungkin kalau ada Play sesuatu yang menarik Gue akan react aja Langsung bersama Beritanya sih So Player of the Day We gotta go with Zach Levine Zach 20 points In the 4th quarter Dan selesai dengan 29 points 5 asis 4 ribuan Untuk bawa Bulls Comeback And mengalahkan Brooklyn Nets And Yeah man It was a very amazing game From Zach And that is why He is our player Of the Day So time out geng Itu dulu Untuk kelasnya hari ini Semoga kalian enjoy And had some fun today Thank you so much Sudah Meluangkan waktunya Untuk masuk kelas Thank you so much Sudah absen kelas hari ini So PR kalian seperti biasa Jangan lupa untuk komen Jangan lupa juga Untuk tinggalkan Jangan lupa juga Untuk like video ini Actually So guys Besok kita harusnya Kembali lagi sih Besok harusnya kita bikin Time out lagi Karena besok banyak game nya Jadi semoga ada berita yang menarik Untuk kita bahas di time out So once again Thank you so much guys For joining my class And I will see you guys again Very soon Peace out everybody Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax